Intro Nah pemirsa, sekarang aku lagi ada di Kemanggisani ya Nah ini kok seti banget beda dengan biasanya BINUS ya Karena sekarang lagi ada masa FPP, First Year Program Nah ini lagi, masa pertamanya ini adalah General Orientation Nah sekarang di sebelah kiri aku nih, di kelas ini lagi sedang ada sesi di usian aku dan temanku Nah penasaran gak sih kira-kira untuk keseluruhan acara hari ini tuh untuk FPP di Kemanggisani tuh seperti apa? Mendingan langsung ikutin aku aja, yuk! FPP merupakan istilah program yang disusun untuk menyambut mahasiswa baru yang akan menempuh perkuliahan selama 4 tahun Program ini merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh mahasiswa baru Atau yang disebut sebagai freshman untuk memasuki awal perkuliahan di BINUS University General Orientation adalah awal perjalanan dalam First Year Program yang diikuti oleh para freshman FPP tahun ini mengusung tema The Future Leaders Through Fostering and Empowering Berjalan selama satu minggu pada setiap batchnya Tahun ini memiliki 4 batch selama jelang bulan Juli dan Agustus Dengan batch 4 diakhiri pada tanggal 24 Agustus Dengan membawa materi BINUSIAN aku dan temanku BINUSIAN dan integritas BINUSIAN dan perjalanan BINUSIAN dan kampusku BINUSIAN peduli BINUSIAN dan Berjalanan Itu dia ngasih tau kalo di BINUS itu kalo kalian ada masalah bisa ke SISC kalo gak salah namanya Terus ada apa Yang UKM ya kalo kalian salah satu dari UKM mau minta tanda tangan bikin event kemana Kayak gitu Itu ngebantu banget sih Maksudnya kayak Di setiap masalah maksudnya kayak dia ada step stepnya gitu loh Kalian harus kemana Harus melakukan apa Biar kalian tuh kayak ada arahnya gitu Jadi gak ngaco kemana-mana kayak gitu Terus lebih ke kayak gimana caranya kamu disini bisa berprestasi membanggakan BINUS Nyontek sama dengan DO Itu tuh yang paling kita garis besar banget kepada mahasiswanya Karena Di BINUS kalian kalo maupun ngelakuin tindakan apapun Itu sama dengan DO Terus kita juga ngingetin kalo Di BINUS tuh Ada tatak ramai tersendiri loh Yang ngebeda-bedain dari kampus lain Kalian tuh gak boleh tuh kampus pake sendal Pake celana robek-robek Ataupun sesuatu yang gak sopan gitu sih Seru ya Terutama tuh seru banget Sama banyak yang asik-asiknya juga Gak kayak yang banyak orang kira Orientasi tuh gak serem gitu loh Jadi kakak-kakaknya kayak ngedukung kita juga sama Kakak-kakaknya tuh Maksa, bukan maksa ya Istilahnya kayak Harus pengen kita tuh supaya Bisa kenal sama yang lain juga Lebih cepet kenal gitu Lebih baik gitu loh Nah pemirsa Tadi kan udah ikutin aku untuk liat beberapa kegiatan Serta sesi-sesi yang diadakan Untuk di BINUS kemanggisan Sekarang kita langsung pindah aja ke Alam Sutra Karena sekarang disana udah ada Rachel Langsung aja yuk kita pindah Bagian akan terima kasih atas Liputan General Orientation Pada hari kedua dari Kampus Kemanggisan Wasma viewers seru sekali ya Selamaian dan Antusias dari para calon BINUSIAN 2023 Dari Kampus Kemanggisan Tapi jangan khawatir Karena para calon BINUSIAN 2023 Dari Kampus Alam Sutra Tidak kalah ramai Tidak kalah seru Dan juga tidak kalah untuk berantusias Seperti yang ada di belakang saya ini sekarang Di ruangan A06-05 Karena hari ini terdiri dari berbagai macam sesi Yaitu sesi BINUSIAN aku dan temanku BINUSIAN peduli Hingga BINUSIAN dan perjalanan Kira-kira seperti apa keteruan Serta antusias para calon BINUSIAN Pada batch kedua batch pertama hari ini Diikuti saya terus dalam liputan FYP hari ini General Orientation BINUSIAN 2023 Batch pertama Kampus Alam Sutra Kembali hadir di hari kedua Rangkaian acara General Orientation hari kedua ini Dimulai dari pukul 8 pagi Hingga pukul 12 siang Sesi-sesi yang dihadirkan dalam hari kedua ini Cukup beragam Yakni sesi BINUSIAN aku dan temanku Sesi BINUSIAN dan perjalanan Serta sesi-sesi lainnya Yang mendukung para calon BINUSIAN Dalam mempersiapkan perkuliahan Di bulan September nanti Dalam sesi BINUSIAN aku dan temanku Para calon BINUSIAN 2023 Diajak untuk dapat mengenal diri sendiri lebih dalam lagi Dan juga dapat membangun konsep diri yang positif terhadap sesama Serta dalam sesi ini Para calon BINUSIAN diajak untuk saling berkenalan satu dengan yang lain Agar saat perkuliahan dimulai Mereka sudah menjalin relasi yang kuat dan juga positif Dan dalam sesi BINUSIAN aku dan temanku Dibimbing oleh para dosen BINUSI University Yang mengajar pada mata kuliah karakter building Selain mengenal diri sendiri dan sesama Dalam sesi ini juga diadakan permainan kelompok Yang bertujuan untuk dapat membangun relasi serta kerjasama yang baik Salah satunya adalah dengan materi yang berjudul mengenal image diri Dan juga materi jendela terbuka Sesi yang kedua pun juga tidak kalah seru dan tidak kalah informatif dari sesi sebelumnya Yakni sesi BINUSIAN dan perjalanan Dalam sesi ini Para Freshman Leader atau FL Mengarahkan dan memberikan sejumlah informasi Terkait bagaimana proses para calon BINUSIAN Akan menjalani perkuliahan selama berkuliah 4 tahun di BINUSI University Mulai dari penjelasan Freshman Enrichment Program yang sedang mereka jalani sekarang Program First Year Program Kegiatan Perkuliahan Program 3 Plus One Top Talent University Hingga syarat-syarat kelulusan di BINUSI University Sesi ini ditujukan untuk menambah wawasan kepada para calon BINUSIAN 2023 mengenai kampus Agar saat memulai kegiatan perkuliahan di bulan September nanti Mereka sudah mengandalkan gambaran mengenai kegiatan kampus Dan dapat mengikuti dengan baik seluruh kegiatan kampus Baik di dalam kelas maupun dalam kegiatan berorganisasi Nah itu dia pemirsa keseluruhan rangkaian general orientation batch 1 di hari kedua di kampus alam sutra Selain BINUSIAN dapat mengenal teman barunya lebih dalam lagi Pastinya para calon BINUSIAN juga dapat mengetahui syarat-syarat kelulusan yang ada di BINUSI University Dan semoga para calon BINUSIAN di batch 1 ini dapat mengikuti seluruh rangkaian general orientation hingga 4 hari ke depan Dan pemirsa sayang sekali waktu kita sudah habis karena general orientation di hari kedua sudah usai Jangan lupa untuk ikuti terus seluruh rangkaian FYP BINUSIAN 2023 Hanya di www.binus.tv Akhir kata saya Rachel Iskandar dengan Juru Kamera Angga melaporkan untuk BINUS TV Terima kasih telah menonton!